Kelas 9 kurikulum berdekat, kita masuk pada halaman 38 lagi, yaitu kelompok kata benda. Nah, pelajari penjelasan di bawah ini tentang bagaimana menjelaskan sifat-sifat dari seekor binatang. Kemudian, lakukan tugas yang mengikutinya. Artinya, setelah kita membaca ini, ada tugas di bawah, yaitu ini dia, worksheet 1.5. Ini dia ya, ini yang akan kita kerjakan nanti. Setelah itu, untuk nomor 1 telah dibuatkan sebagai sebuah contoh. Nah, ini dia yang contoh itu. Nah, kita lanjut. Untuk memberi informasi yang lebih banyak tentang seekor binatang, kita bisa menggunakan sebuah kelompok kata benda. Perhatikan pada contoh berikut ini. Nah, ini dia, long nose monkey, kera berhidung panjang. Ini kera coklat kemerah-merahan. Sebuah kelompok kata benda adalah sekelompok kata-kata yang mengelilingi atau yang mengikuti sebuah noun atau headword. Headword itu kata utama. Kemudian, yang berisi sebuah kata benda utama. Ya, contohnya kalau di sini adalah sekor kera. Kata-kata lainnya, dalam kelompok kata benda tersebut, seperti hidung panjang, coklat kemerah-merahan adalah adjektif. Apa itu adjektif? Adjektif adalah kata sifat. Nah, apa fungsinya? Adjektif ini menyampaikan lebih banyak informasi tentang noun utamanya, kata benda utamanya. Nah, kita menuliskan kata sifat ini sebelum kata benda. Perhatikan, ya, mari kita perhatikan pada contoh di bawah ini. Nah, monkey, kera, ini kata bendanya. The monkey, ini juga masih kata benda. Apa itu the? The, the ini adalah artikel yang berfungsi untuk memberikan, merujuk ke seseorang atau objek yang tertentu, yang sudah jelas. Itu fungsi dari artikel the. Artikel itu ada the, e, n. Kemudian, nah ini ada, sudah mulai ada, apanya, adjektifnya ya. The big monkey, kera yang besar. Nah, kemudian, ini tambahan lagi. Kera besar berhidung panjang di sebuah pohon mangrove. Nah, ini lagi. Berikutnya, kera besar berhidung panjang, coklat kemerah-merahan di sebatang pohon mangrove. Nah, ini masuk ke dalam kelimat lagi di contoh yang terakhir. Kera besar berhidung panjang, coklat kemerah-merahan di sebatang mangrove sedang bermain. Nah, itu dia. Kalian perhatikan, ini adalah subjek, ya, subjek semuanya. Nah, ini subjek, ini keterangan, dan ini predikatnya. Kenapa ini bisa dikatakan sebuah kalimat? Karena kalimat itu terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Dan minimal ada subjek, ada predikat. Di sini sudah ada predikatnya, maka ini bisa disebut dengan kalimat. Nah, kita lanjut. Kelompok kata benda di atas seluruhnya tentang seekor kera. Kita bisa perhatikan atau lihat bahwa sebagai kalimat dia menjadi lebih panjang. Nah, adjektif atau kata sifat itu memberikan kita informasi lebih tentang si kera. Nah, kata-kata deskriptif atau penjelasan membantu kita menggambarkan kera tersebut lebih jelas. Menggunakan kelompok kata benda membantu kita mengkomunikasikan atau menyampaikan banyak informasi dengan cara yang lebih cepat. Nah, ini dia contohnya tugasnya worksheet 1, 5. Kita harus menggarisbawahi mana yang noun group tadi. Nah, ini nomor 1. Dua kera besar berhidung panjang dan berbulu sedang memanjat pohon mangrove. Nah, kemudian ini lagi. Nah, kita garisbawahi ya. Ini dia. Gorilla kuat besar hitam sedang memakan rebung. Nah, ini dia. Strong large black gorilla. Nah, itu dia. Nah, kemudian nomor tiga. Mamalia besar tinggi hitam ke abu-abuan disebut dengan seekor gajah. Nah, ini dia. Ya, mamalia. Kemudian, orang hutan besar, orangnya kemeram... Maaf, orang hutan adalah primata yang orangnya kemerah-merahan. Nah, yang terkenal karena kecerdasannya. Nah, jadi yang apa itu adalah ini dia. Nah, ini satu. Nah, ini satu. Kemudian, hornbill. Nah, ini burung enggang gading yang betina memiliki sebuah bercak putih kebiruan tanpa bulu di lehernya. Nah, ini dia. The blue sweat female patchnya. Nah, itu dia. Kalau nounnya, ini dia. Kemudian, nomor enam. Komodo. Naga komodo adalah... Lizard. Lizard ini adalah kadal terbesar yang masih hidup di bumi. Nah, ini dia. Untuk... Untuk adjektifnya. Dan ini untuk nounnya. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.